Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bubi Ngurai Think Paper. Kali ini kami membahas pertanyaan dari sahabat semua yang masuk di kolom komentar. Apakah bisa top up pinjaman KUR BRI 2023? Simak jawaban lengkapnya dalam video ini terkait KUR BRI 2023. Sebelumnya kami sampaikan bagi sahabat yang baru bergabung silahkan klik subscribe dan lonceng agar bisa mendapatkan notifikasi video tentang KUR selanjutnya. Lanjut ke pembahasannya, mulai bulan Maret tahun 2023 sejumlah Bank BUMN dari berbagai wilayah sudah membuka pengajuan KUR BRI. Sebelum KUR BRI dibuka, KUR BNI dan KUR Mandiri sudah terlebih dahulu menerima pengajuan pinjaman. Meski demikian, ada yang berbeda dari pengajuan KUR tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 ini KUR akan berpusat kepada nasabah yang belum pernah mengajukan KUR. Sehingga nasabah baru bakal lebih diprioritaskan. Iya betul, bagi nasabah yang belum pernah mengajukan KUR akan lebih diutamakan. Hal ini pun tak jauh beda terjadi di BNI. Pengajuan KUR BNI di tahun 2023 juga diutamakan bagi pelaku usaha mikro yang belum pernah mengajukan kredit komersil sebelumnya. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mengajukan KUR di tahun ini, pastikan belum pernah mengajukan pinjaman modal kerja maupun modal investasi sebelumnya. Lantas, bagaimana dengan nasabah lama KUR BRI sebelumnya? Apakah bisa top-up pinjaman, atau harus lunas terlebih dahulu baru bisa mengajukan kembali? Karena prioritas pengajuan KUR BRI 2023 adalah nasabah baru, maka nasabah lama kemungkinan tidak dapat mengajukan KUR kembali di tahun ini dan harus melunasi hutang yang sebelumnya. Sehingga, tidak ada top-up pinjaman KUR BRI dari tahun yang sebelumnya karena nasabah baru yang belum pernah mengajukan pinjaman akan diutamakan. Sehingga bagi Anda yang sudah memiliki KUR di tahun sebelumnya dan belum lunas, maka bisa melunasi tanggungan terlebih dahulu lalu ajukan kredit modal kerja untuk usaha mikro dalam produk lainnya seperti salah satunya Kupedes BRI. Dengan bunga yang cukup ringan, Kupedes BRI bisa menjadi salah satu pilihan untuk pelaku usaha mikro yang membutuhkan pinjaman. Kesimpulannya, bagi nasabah lama tidak boleh mengajukan top-up sebelum pinjaman KUR yang lama belum lunas. Demikian informasi terkait KUR BRI 2023 Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Di akhir video silahkan klik subscribe dan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update informasi tentang KUR selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Semoga sukses selalu buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!